Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari belajar bersama Pak Amin. Kita belajar dan berbagi. Mari kita amati transformasi energi di sekitar kita. Orang bermain bola. Terjadi perubahan energi apa? Yaitu, energi kimia melalui makanan yang kita konsumsi berubah menjadi energi gerak sehingga kita bisa berjalan dan berlari untuk bermain bola. Contoh berikutnya, ketika kita sedang menonton televisi terjadi perubahan energi yaitu, energi listrik berubah menjadi energi bunyi dan cahaya sehingga kita dapat melihat gambar dan juga dapat mendengarkan siaran yang ada di televisi yang sedang kita tonton. Contoh berikutnya, kipas angin. Perubahan energi listrik menjadi energi gerak pada kipas angin sehingga kipas akan bergerak dan menghasilkan angin. Nah, sahabat pintar, kalian pernah bermain gitar? Ya, bermain gitar ini dapat mengubah energi gerak menjadi energi bunyi melalui getaran senar yang dipetik. Contoh berikutnya, menyetrika Pada proses menyetrika terjadi perubahan energi listrik menjadi energi panas sehingga setrika dapat merapihkan pakaian. Contoh selanjutnya, Apakah kalian memiliki sepeda? Apakah sepeda kalian mempunyai lampu? Pada lampu sepeda, terjadi perubahan energi gerak menjadi energi cahaya, yaitu proses bergeraknya dinamo oleh roda sepeda sehingga menghasilkan cahaya pada lampu sepeda.